Mengapa progres 25%? Mengapa 50%? Mengapa bisa 100%? Penjelasannya ada di video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Syabat Pembelajar. Syabat Pembelajar sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang progres praktek kinerja baik dari sisi pegawai maupun dari sisi PPK atau pejabat penilai kinerja. Mungkin ada yang bertanya mengapa status progres saya masih 25% tidak naik-naik sementara ada yang sudah 100%. Nah ini akan saya jelaskan. Nah sekarang dari sisi pegawai, dari sisi pegawai ini maksudnya adalah guru bila PPK-nya adalah kepala sekolah. Kalau PPK-nya adalah pengawas maka pegawai itu adalah kepala sekolah. Jadi pengelolaan kinerja itu kan bila guru itu dinilai oleh kepala sekolah maka guru sebagai pegawai. Kepala sekolah sebagai PPK atau pejabat penilai kinerja. Nah kalau kepala sekolah dinilai oleh pengawas maka kepala sekolah sebagai pegawai. Pengawas sebagai PPK atau pejabat penilai kinerja. Ini saya jelaskan dulu biar paham mana pegawai, mana PPK. Oke secara umum tahapan dari praktik kinerja. Ini baru praktik kinerja ya. Belum yang penggembang kepotensi sama tugas tambahan. Praktik kinerja itu tahapannya ada tiga yaitu observasi, tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Nah ketika di sisi pegawai itu progresnya adalah 25 persen, itu artinya pegawai sudah membuat persiapan observasi. Kalau belum itu berarti nol, ya itu kalau belum itu berarti nol. Nah kalau sudah 50 persen itu berarti PPK sudah input hasil observasi. Kalaupun sudah diobservasi dan belum di input, ya belum 50 persen. Nah kalau 75 persen itu berarti PPK sudah menilai dokumen tindak lanjut. Tentu ini pegawainya juga sudah membuat dokumen tindak lanjut. Gimana bisa dinilai kalau pegawainya itu belum membuat dokumen tindak lanjut. Nah kalau sudah 100 persen itu berarti PPK sudah menilai refleksi tindak lanjut. Nah ini dari sisi pegawai. Nah bagaimana dari sisi PPK-nya? Nah kalau dari sisi PPK itu progresnya itu nol, satu, dua, dan tiga. Nah nol itu artinya apa? Sama dengan 25 persen dari sisi pegawai, yaitu pegawai sudah membuat persiapan observasi. Nah satu itu sama dengan 50 persen. Artinya PPK sudah input hasil observasi. Nah kalau dua ini setara dengan 75 persen. Artinya PPK sudah menilai dokumen tindak lanjut. Nah kalau tiga itu artinya PPK sudah menilai refleksi tindak lanjut. Nah dengan demikian, kalau di sisi pegawai itu 25 persen. Maka dari sisi PPK itu nol. Kalau dari sisi pegawai itu 50 persen, maka dari sisi PPK adalah 1. Kalau dari sisi pegawai adalah 75 persen, maka dari sisi PPK adalah 2. Nah kalau yang terakhir, kalau dari sisi pegawai adalah 100 persen, maka dari sisi PPK adalah 3. Jadi ini penting untuk diketahui, baik untuk PPK atau pegawai PPK ini bisa jadi pengawas atau juga kepala sekolah. Pegawai itu bisa jadi guru atau kepala sekolah ketika bertindak sebagai pegawai. Demikian mudah-mudahan bermanfaat seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.